Shalom saudaraku yang dikasih Tuhan, berjumpa lagi di dalam renungan harian KKI Sangkerah tepat pada hari ini, hari Kamis tanggal 30 November 2023. Mari saudara, dimanapun saat ini kita berada, kita mau datang keadaan Tuhan meminta hikmat dan pembimbingan dari Tuhan. Mari bersama kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur oleh karena Tuhan terus menjagai kami, baik di dalam istirahat kami maupun di dalam kehidupan kami hari lepas sehari. Karena kami tahu kami tidak bisa hidup jauh daripada Engkau. Untuk itu, ya Tuhan ala Bapak kami, di saat ini kami kembali ingin merenungkan firman-Mu, supaya firman-Mu ini menjadi penuntun bagi setiap langkah kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena setiap kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam namamu, Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, salah satu penyebab di mana kita seringkali tertipu dengan berita-berita hoax, tidak lain dan tidak bukan, adalah minimnya literasi. Minimnya pengetahuan yang kita ketahui. Untuk itu, ketika kita tahu bahwa supaya kita tidak tertipu dengan berita-berita hoax, dengan hal-hal yang bersifat palsu itu tadi, maka kita diajak untuk semakin meningkatkan literasi. Kita meningkatkan daya baca kita, kita banyak mengkonsumsi buku-buku, kita membaca artikel-artikel, supaya ketika ada berita-berita palsu, dengan tegas kita bisa mengatakan, Oh tidak, itu adalah berita yang palsu. Tapi apa yang terjadi? Seringkali kita dilanda oleh kemalasan, kita dilanda oleh kerasa ketidakmauktauan, sehingga ketika ada informasi yang terjadi, kita terjebak di dalamnya dan kita terhasut oleh berita-berita palsu. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, di dalam Alkitab juga terdapat para nabi-nabi palsu yang menyuarakan tentang suara-suara kenabian yang palsu, yang bukan kendak Allah yang menjadi tujuannya, tetapi kendak pribadinya lah yang kemudian diajarkan kepada umat Tuhan. Untuk itu, mari bersama kita akan membuka Alkitab kita di dalam perjanjian lama, di dalam kitab Zakaria, pasalnya yang ke-13, ayat yang ke-2, sampai dengan ayat yang ke-4. Maka pada waktu itu, demikian afirman Tuhan semesta alam, aku akan melenyapkan nama-nama berhala dari negeri itu, sehingga orang tidak menyebutnya lagi. Juga para nabi dan rohan najis akan kusingkirkan dari negeri itu. Dan apabila seseorang masih tampil sebagai nabi, maka ayahnya dan ibunya yang telah memperanakan dia akan berkata kepadanya, Janganlah kau hidup lagi, sebab yang kau katakan demi nama Tuhan itu adalah dusta. Lalu ayahnya dan ibunya yang telah memperanakan dia akan menikam dia pada waktu ia bernubuat. Pada waktu itu para nabi masing-masing akan mendapatkan malu oleh karena penglihatannya sebagai nabi, dan tidak ada lagi dari mereka yang mengenakan jubah berbulu untuk berbohong. Nah saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, di dalam Zakaria ini mengisahkan tentang bagaimana bangsa Israel selesai dari masa pembuangan. Sehingga bisa dikatakan konteks pada kitab Zakaria ini menceritakan pasca dari pembuangan. Menjadi sebuah peristiwa di mana bangsa Israel hendak mengalami pemulihan. Tetapi sayangnya disana muncul para nabi-nabi palsu. Dan disitulah kemudian Zakaria dipakai Tuhan untuk mengingatkan bangsa Israel. Untuk apa? Untuk kembali kepada Tuhan. Supaya mereka jangan hidup sesat seperti nenek moyangnya yang berakibat pada masa pembuangan selama 70 tahun. Dan nampaknya pengalaman pembuangan itu membuat bangsa Israel kapok. Membuat mereka tidak mau lagi hidup di dalam masa seperti itu. Untuk itulah kemudian Zakaria memperingatkan kepada setiap mereka. Zakaria mengatakan bahwa nantinya akan datang sosok Mesias yang akan menderikan kerajaan Allah. Tetapi sang Mesias itu pada akhirnya nanti akan ditolak oleh bangsanya sendiri. Nah sebenarnya pada bagian ini mengisahkan tentang bagaimana keadaan Yesus di dunia. Bagaimana Yesus hadir sebagai Mesias namun ditolak oleh bangsanya sendiri. Tetapi dalam bagian ini dalam konteks pembuangan ini Allah terus bertindak secara tegas. Dengan ia mau melawan kejahatan-kejahatan di antara bangsa-bangsa. Tuhan hendak menumpas para nabi-nabi palsu yang akan menyesatkan umat Israel kembali. Maka Tuhan tidak ingin bangsa Israel ini untuk mengalami kehancuran. Untuk hidup di dalam masa seperti sebelum masa pembuangan. Dan bagian ini memperlihatkan bagaimana sosok Allah yang peduli kepada setiap kita. Allah mengatakan di dalam kitab Zakaria bahwa ia akan menumpas para nabi-nabi palsu. Ia tidak menghendaki nabi-nabi palsu para berharap itu kembali menguasai kehidupan umat Israel. Sebuah upaya yang Tuhan ingin lakukan lewat Zakaria yang mengingatkan kepada jemaat di Israel. Sekali lagi bagian ini mengingatkan kepada mereka supaya mereka mengenal tentang kehendak Allah. Bagaimana supaya itu terjadi mereka diajak untuk semakin dekat dengan Tuhan. Semakin mengenal kehendak Tuhan. Sehingga mereka akan tahu bahwa oh ini adalah kehendak Tuhan. Oh ini bukan kehendak Tuhan. Oh ini adalah nabi-nabi palsu. Oh ini adalah nabi yang diutus Tuhan. Dari mana mereka bisa membedakan? Dari pengenalan mereka pada Tuhan. Dari relasi mereka dengan Tuhan. Semakin mereka dekat dengan Tuhan maka mereka memiliki kepekaan untuk melihat, untuk menyadari bahwa itu menjadi kehendak Tuhan atau bukan. Sehingga mereka dapat membedakan dengan baik. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan pada bagian ini kita diajak untuk merefleksikan. Bagaimana kita diajak untuk melihat bahwa Allah menghendaki setiap kita untuk mengenal ia lebih dalam. Ia menginginkan sebuah relasi yang intim. Supaya setiap kita boleh terus berjalan di dalam pimpinannya. Supaya setiap kita tidak salah jalan. Kita bebas dari berbagai macam tipu daya. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan demikianlah yang juga terjadi saat-saat ini. Belakangan ini kita muncul ada banyaknya berita-berita penyesat. Yang membuat kita kemudian bingung tentang ajaran-ajaran Kristus. Bagaimana kita harus mengasihi, bagaimana kita harus menyatakan kasih kepada sesama kita. Tetapi kalau kita coba lebih peka, berita-berita itu tidak memberitakan tentang kendak Allah. Yang terjadi justru kita disesatkan dengan kita mengikuti apa yang menjadi kendak dari sang pembawa berita itu. Ada banyak para apologet, ada banyak orang-orang yang mengaku diutus Tuhan. Tetapi belakangannya justru memperlihatkan bahwa mereka menyesatkan setiap kita. Nah bagaimana supaya kita tidak tersesat di dalam bagian ini. Maka kita diingatkan untuk mendalami firman Tuhan. Hidup di dalam persekutuan, hidup dalam permenungan gitu ya. Rajin untuk mengikuti persekutuan-persekutuan. Supaya apa? Supaya kita semakin diperlengkapi. Sehingga kita tidak mudah digoyahkan dengan pengajaran-pengajaran palsu. Firman Tuhan dalam Zakaria berbicara sangat tegas. Bahwa Tuhan tidak menghendaki nabi-nabi palsu itu untuk mengelabuhi umatnya. Maka Tuhan memanggil setiap kita untuk terus datang. Memiliki pengenalan hanya kepada Tuhan. Dan itulah yang Tuhan kendaki di dalam kehidupan kita. Semakin dekat, semakin mengenal untuk menjadi berkat bagi sesama kita. Inilah permenungan kita. Dan biarlah permenungan ini menjadi kekuatan bagi kita dalam menjalani kehidupan kita hari lepas sehari. Mari kita berdoa. Tuhan kami bersyukur ketika Tuhan ingatkan kami. Supaya kami terus memiliki relasi yang dekat dengan Tuhan. Kiranya Tuhan menuntun kami dan memberikan kekuatan bagi setiap kami. Supaya kami tidak lagi mudah untuk ditipu dengan berita-berita yang palsu. Berita-berita yang mengatasnamakan engkau. Karuniakan kami dengan kekuatan. Supaya kami dapat membedakan. Mana yang menjadi kendak Tuhan dan mana yang bukan. Kami bersyukur firman Tuhan telah dilaburkan atas setiap kami. Biar firman ini bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam namamu Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Sudah laku yang dikasih Tuhan. Demikianlah permenungan kita hari ini. Selamat melanjutkan kehidupan. Selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan menyertai setiap kita. Sampai jumpa. Sampai jumpa.